Oke teman-teman sekarang kita mau bahas tentang speedometer di Wuling Almas Jadi speedometernya ini bagian tengahnya ini digital Tapi disininya dia analog seperti biasa Dan RPMnya ini ternyata dia kebalik teman-teman ya Nah ini tampilan utamanya Jadi RPM, speedometernya normal ya muternya ke kanan searah jarum jam Tapi yang RPMnya ini muter ke kiri berkebalikan arah jarum jam Jadi memang agak beda Di bagian atas ini, ini ada BBM Disini ada icon tampilan menu Nanti kita bisa pilih-pilih tuh seperti itu teman-teman Tombolnya pakai yang ini nih Terus disini ada temperatur mesin Di tengah ini tampilan-tampilannya Disini ada sisa jarak dari BBM yang ada Ini 101 km lagi Indikator gigi dan odometernya teman-teman Nah sekarang tombolnya untuk ngatur ini nih ada disini Nah ini ya Yang pertama ini untuk ngatur tampilan menu-nya Menunya musik, telepon, mobil, informasi mobil, setting gitu ya Nah disini semua teman-teman Kalau misalnya mau naik turun Mencet yang ini nih tuh Ini kan Menu sebelah Menu sebelah Menu sebelah Nah pada saat tampilan ini Tampilan kendaraan mobil Dia bisa kita atur nih tuh Mau driving time, range Ada TPMS nya juga canggih nih Ada TPMS nya nih Terus ada trip 1, average Yang memang boros mobil ini Cuman 7,8 km per liter dalam kota Tuh current speed, instant Nah jadi diaturnya disini teman-teman Tuh ya Mau ke sebelah menu sebelah lagi Pengaturan, warning message misalnya Atau fatigue driving Atau display language Untuk enter nya pakai ini Oke Enter oke Tuh Oke Inggris misalnya kan Kita mau ganti Indonesia Segala macam Untuk oke nya lagi Pencet oke Nah seperti itu teman-teman Menu sebelah Menu telpon Jadi seperti itu ya teman-teman ya Jadi untuk MID di layar ini Dari tombol di sebelah sini teman-teman Kalau yang tombol ini Itu untuk audio Oke Gitu aja ya teman-teman ya Kita lihat setting-setting nya Ada apa aja Setting nya cuman ini doang ya Display language Ini untuk nampilin musik yang sedang diputar Untuk panggilan telepon Ya gini doang sebenarnya sederhana ya Cuman tampilannya cakep sih Ada trip A, trip B, driving time Tpms Untuk melihat speedometer digital Jadi cukup oke teman-teman Ya gitu aja teman-teman Sebenarnya ya Kalau baru pertama kelihatan Complicated Tapi sebenarnya kalau udah paham ya Gampang teman-teman Oke gitu aja ya Sampai jumpa ya